Anda kembali di Apa Kabar Indonesia siang, Pemirsa sempat dilaporkan hilang seorang gadis penjual gorengan di Padang, Pariaman, Sumatera Barat ditemukan tewas terkubur di pemakaman suku Koto di Corong. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembunuhan sadis malang tersebut. Setelah beberapa laba melakukan pecarian, tim SAR akhirnya menemukan NK di areal perkebunan di pemakaman suku Koto di Corong, Pasaga Lombang, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat. NK ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jasad gadis penjual gorengan ditemukan terkubur di tanah sedalam 40 cm. Petugas gabungan tim SAR TNI dan Polri selanjutnya mengirim jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Padang untuk keperluan otopsi. Sejak lulus SMP, korban memilih tidak melanjutkan sekolah, namun berniat membantu orang tuanya mencari rezeki dengan menjajakan pisang goreng keliling kampung. Usai diatopsi, korban selanjutnya dimakamkan di pemakaman suku Koto di Corong, Pasaga Lombang, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang, Pariaman. Sampai saat ini kita sudah melakukan olah TKP dan memeriksa 4 koran saksi dari keluarga korban dan juga pihak yang terakhir melihat korban berjualan keliling rejari. Untuk dari satresilin Polres Padang, Pariaman sampai saat ini kami belum menetapkan tersangka. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, diridikan berdasarkan transaksi dan juga fakta-fakta yang kami temukan di lapangan. Petugas kepolisian Polres Padang, Pariaman saat ini masih melakukan pelidikan dan juga menunggu hasil otopsi. Dari Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One menggabarkan. Dan untuk mengetahui kronologis kejadian mengenai gadis penjual gorengan ditemukan tewas pembersa, kami sudah tersambung bersama dengan orang tua korban Ibu Herli Marlina dan kakaknya Rini Mahyuni. Selamat siang Ibu Herli dan juga Kak Rini. Selamat siang Ibu Herli dan Mbak Rini. Selamat siang. Ibu Herli, Mbak Rini dan juga keluarga pertama kami sampaikan turut berduka cita atas peristiwa yang dialami oleh keluarga. Tapi mungkin Ibu Herli atau Mbak ini juga bisa cerita kronologis kejadian yang diketahui oleh pihak keluarga sebetulnya ceritanya seperti apa Ibu? Oke, kami akan mencerita kejadiannya padahal saya bernama Nia hari Jumat biasanya Nia hari Jumat menjualan terus dia keliling dari dari rumah ke tempat biasa tempat biasa dia jualan dari Bersambung dari Bersambung Bersambung Pertamina ke Tamin terus ke Pertajuha terus Terus, biasanya dia pulangnya paling lambat jam enam, paling rendah jam tujuh, tengah tujuh. Dan ibu saya yang bernama Eli bertanya kepada saya, kenapa adikmu belum pulang? Jadi itu jawabnya. Terus, saya jawab, Eli belum pulang, gitu. Terus, kami telepon tetangga sebelah sama orang yang punya jualan. Saya tanya, ada nampak Nia, lihat Nia, gitu. Sama orang yang jual jualan, yang punya, gitu. Terus, tetangga saya ini bertanya, kok Nia belum pulang, biasanya sudah pulang, gitu. Terus, kita telepon juga, kan, teman-temannya, gitu. Teman-temannya juga nggak tahu kenapa belum pulang, kan. Terus, jam setelah 11, kami mencari sini ya, dari dia tempat jualan, di mana dia jualan biasa. Kami tanya, dan orang menjawab, orang-orang di sekitar situ sudah pulang dari jam empat atau jam lima, gitu. Dan kita terus mencari sampai ke Pasar Bensiang, Pasar Minang, terus Pasar Surau, Pasar Juha, sampai ke Hayu Tanang. Dan tempat kejadian itu, kita sudah mencari, sudah mencari, dan kami tidak ada mendapatkan hasil, hasilnya, nihil. Dan kita sampai jam tiga mencari korban, sama ketua pemuda dan tempat peserta, gitu. Dan esok paginya, kita menemukan barang-barang, gitu. Dengan berserakan di temak-semak, di tempat lokasi, tempat kejadian. Mbak Rini, artinya pencarian masih terus dilakukan di hari keduanya, begitu. Dan keluarga sendiri yang menemukan di lokasi tempat almarhumah ini, kemudian dikubur sama pelaku. Ditemukan korban itu di hari ketiga, kita menemukan si korban, gitu. Dan kami hari sabtu itu tetap mencari si korban, gitu. Dan kita membuat kelompok untuk memencar, gitu. Sama timsa. Sama timsa. Kalau dari pihak keluarga ada menaruh kecurigaan ke siapa mungkin yang dikenal? Ada namanya si Boyu. Yang kita tahu, orang yang terakhir melihat Nia itu di dekat pusaran, keburan, gitu. Dekat keburan. Namanya Pak Bujang, gitu. Melihat Nia terakhir. Bapak Pasan sama Nia, Nia ke atas, dia ke bawah, gitu. Sudah itu. Sudah itu. Sudah itu. Berapa saja. Mbak ini, Bu Herlina. Tapi sebelumnya pernah ada cerita enggak korban ini kepada keluarga? Mungkin ada permasalahan, gitu. Atau ada orang-orang yang dicerigai mungkin sebagai pelaku? Tidak ada, Bu. Tidak pernah kita mencari gai orang-orang ketepan. Tidak pernah. Dan sebelum kejadiannya, Nia juga bercerita kalau badannya enggak enak badan. Enggak enak. Enggak enak badan, gitu. Kita akan mimpi. Oh, oke. Dan sebelum Nia ditemukan, Apa nih? Pas malam Nia, Nia bermimpi. Kalau Nia ini minta tolong ke Rini. Kalau Rini, tolong Nia. Terus, Rini bilang, Nia, ke sini ya, Nia. Ke sini. Terus, Nia, enggak bisa. Dia lelah. Banyak. Gitu. Oke, lelah. Oke, baik. Dan dalam... Baik. Dalam tanah-tanah gitu. Dalam tanah buka. Kalau dari... Kalau sosok korban di mata keluarga, ini sebetulnya sehari-hari sosok yang seperti apa, Ibu dan Mbak? Sosoknya... Berarti orang... Baik kok. Diri membantu orang tua, gitu. Beraksi. Masuk orang tua. Mau kuliah. Dan... Uang jualannya itu... Dikumpulkan untuk membeli laptop, gitu. Untuk kuliah dia. Untuk biaya kuliah. Dan Nia, ini enggak mana diri saya aneh-aneh. Betul. Baik. Dan awalnya cuci-nya. Kalau jawab, kalau jawab. Ibu Rini, Ibu Herli. Ya. Bawah, ya Jawa. Terima kasih banyak, Ibu Rini dan juga Ibu Herli. Kami juga mendoakan agar almarhumaini Husnul Khotima. Semoga pelaku segera ditangkap atau diadili seadil-adilnya. Semoga keluarga juga diberi ketabahan. Terima kasih. Selamat siang. Baik, Rini, Ibu Herli. Baik, ya Jawa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.